Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas Elder Dragon yang memiliki struktur tubuh mirip seperti Leviathan Dengan sisik berwarna abu-abu Duri tumpul dan struktur seperti kristal berwarna gil Mengeluarkan partikel biru yang membuat makhluk tersebut tampak berkilauan di lagunya Shantian Shantian Nama Jepangnya adalah Shantian Shantian memiliki julukan sebagai Tensho Ryu Yang berarti Heavenly Flying Dragon Yaitu naga terbang surgawi Shantian memiliki struktur tubuh yang mirip dengan kebanyakan Leviathan Dengan sisik berwarna abu-abu Duri tumpul berwarna giyok di bagian leher, punggung, dan ekornya Struktur seperti kristal berwarna giyok Dua struktur mirip sayap di bagian punggung Kemudian dua tanduk besar di kedua sisi kepala yang juga menyerupai seperti sayap Lalu terakhir bulu berwarna biru dan putih mengalir di area leher Sepanjang lengan dan di sisi ekornya Shantian termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Unknown Infraorder Unknown Super Family Unknown Dari Family Unknown Shantian hanya terlihat berada di atas langit Namun oleh Hunters Guild Selama pertarungan dia tercatat berada di Large Exploration Ship Elder Dragon yang selalu berada di langit ini tidak memiliki ukuran tubuh yang cukup detil Panjang tubuhnya yang diketahui adalah 3625,5 cm Tinggi tubuh tidak diketahui Dan ukuran jangkauan kaki pun tidak diketahui Shantian pertama kali muncul di Monster Hunter Frontier Yaitu Monster Hunter Frontier G1 hingga G10 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Frontier G Genuine Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zanet Karena Miziporta ingin menjelajahi daratan baru Dan menemukan monster yang baru Sebuah kapal terbang yang dikenal sebagai Large Exploration Ship Atau kapal eksplorasi besar pun dibangun Kapal terbang kolosal ini memungkinkan Hunter Untuk melakukan perjalanan jarak jauh Melintasi langit pada ketinggian Saat para hunter sedang melakukan ekspedisi Kapal ini berulang kali diserang oleh Elder Dragon yang tidak dikenal Elder Dragon ini tinggal jauh di langit Dan digambarkan sangat bermusuhan terhadap semua yang memasuki wilayah kekuasaannya Menghancurkan semua kapal udara yang ditemuinya Akhirnya mengidentifikasi Elder Dragon ini sebagai Shantian Naga terbang surgawi Sudah lama dianggap hanya mitos belaka karena habitatnya Shantian mendiami ketinggian yang luar biasa di langit Jauh di luar jangkauan manusia dan monster lainnya Termasuk Flying Wyvern sekalipun Tanpa penciptaan kapal eksplorasi besar Elder Dragon ini tidak akan pernah ditemukan oleh Hunter's Guild Shantian bersifat sangat agresif Dan akan berulang kali menyerang kapal udara manapun yang memasuki wilayah kekuasaannya Untuk perlindungan terhadap Shantian dan monster kuat lainnya Karena langit dan beberapa lokasi lain relatif tidak diketahui oleh Mezeporta pada saat itu Hunter's Guild memutuskan untuk mengizinkan para hunter untuk mengambil bagian dalam misi peringkat G atau G-Rank Untuk membantu mereka dalam penelitian di area dan monster yang baru ini Hunter paling elit di Mezeporta siap menantang diri mereka sendiri di misi peringkat G Mereka sangat siap menghadapi Shantian yang legendaris Dalam legenda Shantian dikatakan memadukan keindahannya yang luar biasa dengan kekuatan yang sangat mengerikan Bentuk tubuh Shantian secara keseluruhan mirip dengan Leviathan Akibat dari sisik perak yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya Lalu sisik mirip seperti kristal berwarna biru juga dapat ditemukan di bagian kepala, punggung, dan ekornya Lalu meskipun Shantian mirip dengan Amatsu dalam beberapa poin Dia mampu berjalan di daratan dengan bantuan keempat kakinya Shantian juga sering disebut sebagai naga terbang surgawi Karena dia mampu terbang melintasi angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi Shantian memiliki sayap di bagian punggungnya Tetapi dia tidak menggunakannya untuk terbang Alih-alih menggunakan sayap untuk terbang Shantian ternyata menggunakan partikel berwarna biru yang dilepaskan dari bulunya untuk dapat terbang Ini disebabkan Shantian menghasilkan udara terkompresi di bagian dalam tubuhnya Dan lalu dia melepaskan udara tersebut dari bulu di tubuhnya Baik di bagian leher, kaki, dan ekor Dan kemudian dia melepaskan udara tersebut dari bulu di tubuhnya Di bagian leher, kaki, dan ekor dalam bentuk partikel berwarna biru Pada akhirnya ini memungkinkannya untuk melayang dan diterbang dengan kecepatan tinggi Organ-organ di bagian tubuhnya yang memproses udara bertekanan ini adalah alasan Mengapa Shantian dapat menjadi berkilau Dimana sebagian tubuhnya akan bersinar seiring dengan peningkatan produksi partikel biru Shantian Tampaknya menggunakan tanduk dan sayapnya untuk mengendalikan Dan mengarahkan udara di sekitar tubuhnya untuk lebih membantu kemampuan terbangnya Aura angin juga terlihat di sekitar tubuh Shantian saat terbang Dan sayapnya pun juga akan membesar saat terbang ke angkasa Dia adalah Elder Dragon yang sangat agresif Yang akan menyerang apapun yang memasuki wilayahnya Termasuk kapal eksplorasi besar Awalnya Shantian akan bersikap tenang saat pertama kali menghadapi sesuatu Namun agresinya akan meningkat seiring berjalan waktu Pada awalnya Shantian akan menghabiskan waktunya di deck kapal eksplorasi besar Saat dia mulai menggunakan serangan fisik terhadap Hunter Namun hal ini akan berubah ketika dia mulai mengalami cedera dalam pertempuran Saat kemarahan Shantian meningkat Perlahan-lahan dia akan mulai menunjukkan kekuatannya yang menakutkan Dalam kondisi marah ini dia akan terbang ke langit Dan mengubah cuaca di sekitarnya Sehingga menciptakan badai petir yang sangat besar Seperti Amatsu Intensitas badai akan meningkat seiring dengan semakin ganasnya kemarahan Shantian Dikatakan bahwa Shantian dapat menggunakan sayapnya Atau partikel biru ini untuk mengubah cuaca di sekitarnya Saat marah Shantian juga akan menampilkan beberapa kemampuan elemen Tidak seperti kebanyakan monster lain Shantian memiliki dua kantung unsur elemen yang berbeda Yaitu kantung air atau water sack Dan kantung petir atau thunder sack Dengan keperadaan dua kantung elemen ini Shantian bisa menggunakan kedua elemen tersebut untuk melawan musuhnya Dimana dengan tambahan badai petir di sekitarnya Kemampuan elemennya pun akan semakin ditingkatkan Ketika Shantian mulai semakin marah lebih jauh lagi Bagian tubuhnya akan mulai bersinar Dan badai di sekitarnya pun akan menjadi semakin kuat dan ganas Ini juga menyebabkan serangan yang menjadi semakin lebih kuat Meskipun Shantian sudah sangat kuat Dia masih memiliki satu kejutan lagi bagi para hunter yang berani menantangnya Hunter yang sebelumnya bertemu dengan Elder Dragon ini mampu mengusirnya Memaksanya melarikan diri dari pertarungan Dan mulai menjilati lukanya Tetapi satu kelompok hunter tidak seberuntung itu Kelompok yang terkoordinasi dengan baik ini dapat mengelukai Shantian dengan parah dalam pertempuran Sangat parah hingga membuatnya jauh, jauh lebih marah dari sebelumnya Sebagai pembalasan Shantian menembak jatuh kapal eksplorasi besar Menyebabkan kapal tersebut menabrak area sabuk vulkani Orang-orang ini mengira mungkin Shantian tidak akan mengikuti para hunter ke area neraka ini Tetapi ternyata cangkangnya sangat tahan terhadap elemen api Karena kemampuan yang tersebut Awalnya Shantian hanya diperkirakan mengendalikan dua elemen yang berbeda Namun kemudian diketahui bahwa dia memiliki kantung elemen ketiga di tubuhnya Kantung ketiga ini merupakan kantung api yang memungkinkannya untuk memanipulasi elemen api Walaupun begitu kantung api milik Shantian sangat lemah Tetapi akan meningkat saat berada di kawasan vulkanik Penampilan Shantian akan berubah karena panas dari lingkungannya Dan dia akan menggunakan aura anginnya Untuk mengelilingi dirinya di dalam bara api di area tersebut Meskipun bukan bagian dari monster terlarang atau black dragon Kekuatan Shantian sebanding dengan beberapa elder dragon yang terkuat Menjadikannya salah satu monster paling kuat di seluruh seri monster hunter Pada akhirnya kekuatan Shantian sendiri adalah kelemahannya Jika Shantian menderita banyak sekali luka dalam pertempuran dan bersikap ceroboh Salah satu serangan kuatnya akan dapat meledak di dalam tubuhnya sendiri dan langsung membunuhnya Sehingga kemudian orang-orang mulai bertanya-tanya Mengapa Shantian membutuhkan begitu banyak tenaga untuk dapat bertahan hidup Ternyata di zaman kuno Shantian bertarung melawan elder dragon kuat lainnya Namun akhirnya dikalahkan oleh monster tersebut Elder dragon lainnya ini dianggap sebagai saingan dari Shantian Bahkan setelah berpuluh-puluh tahun berlalu Orang-orang mengenal elder dragon ini sebagai disufiroa Fakta unik Nama Jepang Shantian yaitu Shantian Secara resmi diromanisasi menjadi Xiangtian Dalam bahasa China Petir di ucapkan sebagai Shantian Shantian memiliki struktur tubuh yang sangat mirip dengan Leviathan Seperti Lagiakrus atau Agnacto Dan bahkan menggunakan beberapa serangan fisik yang sama dengan mereka saat bertarung di lantai kapal terbang Shantian juga dapat menggunakan elemen petir dengan cara yang mirip seperti Lagiakrus Kemudian Shantian adalah saingan dari disufiroa Yang pernah bertarung untuk memperbutkan wilayah Setidaknya satu individu Shantian diketahui pernah dikalahkan oleh disufiroa di masa lalu Hal menarik lainnya adalah baik Shantian maupun disufiroa Mereka ternyata diketahui lemah terhadap elemen satu sama lain Terakhir Shantian terpilih sebagai tempat ke-19 dalam Hunter's Fort pada tahun 2018 untuk Frontier Stop Monster Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih sudah nonton